Pasca tewasnya dua bobotoh di Stadion Glora, Bandung Lautan Api, ratusan bobotoh dari gabungan bobotoh berduka menetangi kantor PT Persib Bandung Bermartabat. Mereka mendesak permintaan maaf dari panitia yang dinilai lalai menyebabkan tewasnya dua bobotoh. Diawali dengan gelongmat, ratusan bobotoh mendatangi kantor PT Persib Bandung Bermartabat. Mereka melakukan protes dan aksi unjuk rasa menuntut permohonan maaf dari panitia pelaksana pertandingan Persib Persebaya Jumat pekan lalu. Bobbotoh kecewa dengan buruknya kinerja panitia pelaksana pertandingan. Mulai dari penertiban dan penjualan tiket yang tidak jelas, beredarnya tiket palsu, jumlah penonton yang melebih kapasitas hingga tidak adanya antisipasi panitia atas membudaknya penonton. Bahkan dua bobotoh, Ahmad Solihin dan Sopiana Yusuf, tewas akibat berdesakan hingga kehabisan nafas. Bobbotoh mendesak Persib Bandung serta panitia pelaksana meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Sebenarnya itu Persib Bandung mengaku akan melakukan evaluasi mendalam atas insiden Jumat pekan lalu. Sudah meminta maaf terutama kepada keluarga, kepada semua organisasi, komunitas yang ada di Persib. Para bobotoh semua sudah meminta maaf dan sudah tidak ada masalah karena ini kejadiannya, kejadian musibah. Musibah, bukan antar perkelahian, antar bobotoh lain kan tidak ada. Buntut dari insiden tewasnya dua bobotoh, membuat dua laga sisa grup C, harus dipindah dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ke Stadion Jarak Harupat tanpa penonton. Dari Bandung, Jawa Barat, Buji Praibno, Ayus, belaporkan. Kita tidak bisa.